selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tapi kalau bisa ngecas di senternya, dia nggak kasih baterai yang bisa ngecas di baterainya. Iya kan? Dia bisa senter miring, dia bisa senter lurus. Bisa dijadiin senter topi juga ya, diselipin sini, cuman takutnya sih rada berat. Tapi nanti disesuaikan aja jika suka, ya boleh lah pake ini ya, teman-teman ya. Tuh. Ini senter, gue pernah tempelin di kulkas. Mungkin kulkas itu tingginya sekitar 1 meter lebih, biasa. Pas jalan, sengkol jatuh. Makanya disini ada, apa ya, kayak lecet sedikit ya, teman-teman. Tapi pada saat itu masih berfungsi dengan normal ya. Padahal benturannya keras loh. Debak gitu loh. Cas ini, kita lihat casenya pake apa. Tuh. Type C ya, teman-teman ya. Nah, sekarang, gue akan coba timbang berapa beratnya ya. Ini Nikron B71 ya. 1, 3, 3 tuh, teman-teman beratnya. Nah, gue kan penasaran nih, teman-teman. Kalau N9 itu beratnya berapa berat ya. Kita akan coba ya, kalau N9 berapa ya beratnya. Ini N9 ya. Oh, cuma beda 3 gram doang ya. Nah, jadi, teman-teman, kalau misalnya pengen senter ini, boleh jadiin rekomendasi untuk senter kerja teman-teman bagi teman-teman tuh yang lebih ke engineering ya. Tapi untuk user only sebagai sehari-hari juga udah cukup oke lah si bulumen ya. Nah, seperti biasa kalau pada saat tes itu, gue selalu turbo maksimum level biar ekstra-ekstra-ekstra jelur deh. Biar semua the demit tuh bubar. Oke? Ditunggu mahal harinya. Thank you. Oke, teman-teman. Gue akan cobain senter Nikron B71 gue ya. Nah, ini Nikron B71 maksimum level nih. Begini nih dia. Nah, jadi teman-teman ada gambaran nih. Kalau di luar gelap itu seperti apa. İzlediğin摄 Kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati